Halo Just People, dimanapun Anda berada Kali ini kita akan share tutorial input custom design dari customdesign.net sampai dengan input PO di rekarsport.net Klik customdesign.net Selanjutnya, isi username dan password reseller Setelah itu, klik sesuai genre Dilanjutkan mengisi formulir input custom Seperti jenis pesanan, menu printing, bentuk jahitan, jenis pola, sampai area motif Setelah semua diisi, klik tombol next di bagian bawah Setelah itu akan muncul spesifikasi yang dipilih di awal tadi Apakah sudah benar atau belum Setelah itu akan muncul spesifikasi baju Di situ Anda akan memilih bentuk kerah Sesuai yang diinginkan Ada kerah printing dan kerah oblong Kerah printing itu adalah kerah yang bisa di print Sedangkan kerah oblong itu tidak bisa di print Ketika memilih kerah printing Maka warna kerah, warna list, dan warna rib harus wajib diisi Jika memilih oblong, maka warna rib saja yang bisa dipilih warnanya Setelah itu, spesifikasi lengan Spesifikasi lengan itu ada jenis list lengan, warna list kain lengan, warna list rib lengan, dan warna list manset Setelah semua dipilih, maka klik next Nah selanjutnya, pilih kantong Jika tidak ada, maka klik tidak ada Setelah itu Anda akan memilih atribut Antara atribut lengan kanan, lengan kiri Lalu setelah itu dipilih, klik next untuk melanjutkan Setelah itu, akan muncul atribut dada Antara dada kanan, dada kiri, dan dada tengah Serta ada dada tengah bawah Selanjutnya, akan ada atribut perut dan pinggang Selanjutnya, atribut hemtek dan bunggung Setelah itu, ketik nama desainnya Setelah itu, milih motif yang Anda sukai Di bawahnya, ada tambahan keterangan motif Jika diinginkan Nah, pesanan Anda sudah di input di antrian kasem desain Nah, setelah itu Pesanan Anda akan dikonfirmasi oleh CS Agen Setelah itu, adalah tugas dari CS Agen Untuk mengkonfirmasi pesanan dari reseller Caranya adalah, klik detail Lalu scroll ke bawah Itu akan ada tulisan konfirmasi Tugas CS Agen sudah selesai Nah, setelah itu Akan ada tulisan ID desain berhasil dikonfirmasi Itu tandanya berarti sudah Siap untuk dikerjakan oleh si desainer Di sini adalah tugas dari supervisi Klik detail Scroll ke bawah lagi Ada tulisan validasi Klik validasi Desain berhasil di validasi Itu tandanya Tinggal menunggu dikerjakan oleh si desainer Bahwa sudah lolos Validasi dari supervisi desainer Nah, di sini adalah tugas dari si desainer sendiri Untuk mengerjakan custom desain dari reseller Klik detail Lalu scroll ke bawah Klik kerjakan Nah, sampai sini sudah pada paham kan? Kita lanjut ke proses berikutnya Setelah itu Setelah dikerjakan adalah Klik proses Nah, pada proses Di situ akan ada Spesifikasi yang harus diisi oleh si desainer Setelah diisi Lalu klik upload Upload gambar yang sudah dikerjakan oleh desainer Scroll ke bawah Lalu klik upload Nah, dari sini tugas si desainer sudah selesai Si desainer menunggu validasi dari reseller Di sini si reseller wajib untuk memvalidasi Pekerjaan dari desainer tersebut Sama prosesnya Klik detail Scroll ke bawah Di situ ada validasi dan revisi Jika di klik revisi Maka akan kembali lagi ke pekerjaan desainer Jika di validasi Pekerjaan sudah selesai Maka siap di input PO Nah, setelah klik validasi Maka akan muncul tulisan ID desain berhasil di validasi Setelah itu Masuk di Regardsport.net Nah, di situ akan muncul input quantity Sampai dengan input alamat pengiriman Klik quantity Untuk melanjutkan pemesanan yang sudah divalidasi oleh reseller Akan ada 3 tombol Cek spesifikasi desain Pesan Sama batal transaksi Nah, ketika cek spesifikasi Maka akan muncul pesanan yang sudah Anda validasi di awal Ketika sudah sesuai Maka klik pesan Nah, di situ akan ada form input quantity Ketik nama pemain Nomor pemain Sampai dengan ukuran Di situ juga akan tertera Harga pesanan Harga barang Harga kantong baju Harga kantong celana Sampai dengan harga tambahan size Setelah itu Masuk ke keranjang belanja Setelah itu Masuk di input alamat pengiriman Akan ada 2 tombol Satu input alamat pengiriman Dan satu pesan lagi Kita coba klik input alamat pengiriman Di situ akan ada Data recovery cover complaint data user Di situ akan ada data pengiriman Ketika sudah selesai Mengisi Masukkan ke antrian pembayaran DP Nah, di sini Akan muncul Daftar input transaksi DP Nah, di sini akan ada tulisan Nota dan bayar Nota itu akan menunjukkan Nota transaksi DP Yang sudah Anda input Di awal tadi Download nota transaksi DP Untuk sebagai bukti Bahwa Anda sudah input Nah, ketika klik bayar Akan muncul Form nama bank pemesan Nama rekening pemesan Nomor rekening pemesan Transfer ke bank yang Anda pilih Lalu tanggal transfer Upload bukti transfer Selesai Setelah itu input transaksi DP Oke, just people Itu tadi tutorial Tentang custom design.net Dan record spot.net Semoga bermanfaat See you guys For fighting for me God bless you Terima kasih.